Intro Kita mulai DMPF News malam hari ini dengan segmen nilai sentri sisti Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan memberikan pembekalan terkait dengan pemerintahan yang bersih Sampai dengan situasi politik global kepada para calon menterinya Pembekalan ini rencana yang dilangsungkan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 Sejauh ini ada 59 orang yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan pembekalan yang akan dilangsungkan di pandepokan ke Buda Yaksa ini Data ini diungkapkan oleh Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Black Call Infrantry Ging Borlak pada saat dikonfirmasi oleh wartawan Pembekalan yang berlangsung selama dua hari ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bungi Raka Putra solum Presiden Joko Widodo itu tiba pukul 7.24 waktu Indonesia Bagi Barat di Hambalang Manteng wali kota Solo ini datang dengan menumpangi mobil Toyota Line Cruiser Putih Beplat AD 1523HU Sejumlah toko yang terlihat berdatangan diantaranya Yusri Risa Mahendra, Yusro Wajit, Budi Santoso, Kepala Polisi Republik Indonesia, Generalistio Sigip Prabowo Kemudian Raja Juli Antoni, Yandri Susanto, Nazarudin Umar, Adlangka Hatato, Nataliyo Spigai, Saifullah Yusuf, dan Sri Mulyani Lalu Budi Ari Setiadi, Mutia Afid, Agus Harimuti Yudhono, dan Tito Karnavian juga tiba bergantian di Hambalang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!